Dalam rangka membangun ekonomi pasca pandemi COVID-19, dilaksanakan halal-bihalal sekaligus diskusi melalui video conference yang bertema mengangkat ekonomi riau pasca pandemi. Dalam diskusi secara virtual ini, Wakil Bupati menyampaikan kondisi terbaru pandemi COVID-19 di Kabupaten Indragirhilir. Syamsuddin Uti mengatakan, pasien COVID-19 sudah beberapa orang dinyatakan sembuh dan sudah boleh kembali ke rumah. Dirinya juga menambahkan bahwa kondisi ekonomi diinhil pasca pandemi COVID-19 di Kabupaten Indragirhilir yang sebagian besar masyarakat hidup di bidang perkebunan dan pertanian sangat terasa dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Syamsuddin Uti sebagai Wakil Bupati akan terus mendorong badan usaha milik desa atau BUMDES untuk terus menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di desa. Dalam videokonferensi tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk menghidupkan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19, yaitu masalah infrastruktur, perkebunan, dan pertanian. Mengingat Kabupaten Indragirhilir memiliki wilayah perkebunan perkelapaan terluas di dunia. Sementara itu, Ketua Umum RIB lawan COVID-19 Sandiaga Salahuddin Uno mengingatkan untuk tetap saling bahu-membahu dalam membangun perekonomian dan mengharapkan masyarakat untuk tidak tergantung kepada pemerintah. Di samping itu, Sandiaga Uno juga menyampaikan ketertarikannya terhadap Kabupaten Indragirhilir di bidang pangan di mana inhil masih banyak komoditi yang perlu dikembangkan. Tim Gemilang Televisi melaporkan.